Intro Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian Selamat siang, selamat jumpa kembali dalam Renungan Siang pada hari ini Hari ini tema kita adalah Tuhan adalah gembala yang baik Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan Kita bersama-sama minta pimpinan roh kudus untuk berdoa Alah Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga Puji dan syukur Tuhan jikalau pada siang ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan Bagaimana Tuhan menjadi seorang gembala yang baik Yang perlu kami teladani Yang perlu kami ikuti Yang perlu kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pengikut Tuhan Karena itu pimpinlah kiranya renungan kami Tuhan Dari awal sampai akhir Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Siang ini Bapak Ibu Kita akan Membaca dari Yohanes Fatsal 10 ayat yang ke-14 Akulah gembala yang baik Dan aku mengenal domba-dombaku Dan domba-dombaku mengenal aku Sungguh sangat menarik perhatian kita Apabila ketika di jalan Kita Menemui atau mendapatkan iringan Kawanan domba Atau kambing Yang sedang digiring oleh gembalanya Demikian mereka menurut Dapat berbaris Seolah-olah mereka mengerti apa yang dikehendaki oleh sang gembala Begitupun di pihak lain Jikalau kita melihat Seorang pelatih Daripada anjing Dapat melatih anjingnya Di sedemikian baik Sehingga terjalin suatu hubungan yang baik Pelatih Mengetahui Anjing yang dilatihnya Dan anjing yang dilatihnya Mengetahui sifat Daripada pelatihnya Di dalam hubungan kita Secara Kristiani Kita diharapkan juga Untuk dapat menjadi Seorang gembala yang baik Yang dapat mengayomi semua Teman-teman kita Saling ingat Mengingatkan Saling Memberikan nasihat Tapi yang kita lihat adalah Seringkali sifat manusia Tidak dapat Sebagaimana Kita percaya Kita mempunyai Seorang gembala yang baik Bayangkan Bapak Ibu Bermilyar-milyar manusia Semuanya dapat berdoa Kepada gembala yang baik Allah kita Tetapi semuanya didengar Oleh Allah Dia memperhatikan kita Dia mengerti Apa yang kita perlukan Dan dia berikan Apa Yang kita minta Kalau sesuai dengan kehendak Daripada Allah Tepat pada saatnya Bapak Ibu Dan saudara-saudara sekalian Di persekutuan Gereja pun Biarlah kita saling Memelihara Diantara kawanan-kawanan Saling memperhatikan Saling mengerti Saling Mendalami Sifat Daripada rekan-rekan Atau Teman-teman Kita berdaul Sehingga sungguh-sungguh Damai sejahtera Allah Yang Tuhan berikan Kepada kita Dapat Senantiasa Kita laksanakan Di tengah-tengah Persekutuan kita Ingat Saat-saat ini Perlu persekutuan Yang lebih erat Di dalam kita Saling mendoakan Saling mendukung Sehingga kita Bersama-sama Sungguh-sungguh Memuji dan Memuliakan Nama Tuhan Sebagai Gembala-gembala Yang kecil Yang dapat Saling Mengemalakan Satu sama lain Tuhan memberkati Kita sekalian Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami tahu Tuhan sebagai Gembala kami yang baik Biarlah kiranya Apa yang Tuhan Ajarkan Dapat kami terapkan Di dalam kehidupan Kami sehari-hari Bukan hanya Sebagai gembala Yang dapat Mengembalkan Dombanya Tetapi kami pun Sebagai domba-domba Dapat saling Memperhatikan Satu sama lain Sehingga Sungguh-sungguh Damai Sejahtera Tuhan Dapat tercipta Di tengah-tengah Persekutuan kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Selamat siang Bapak Ibu Dan sedara-sedara Sekalian Sampai jumpa Di dalam Renungan Yang akan Datang Tuhan memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa